Ledi Nayuan ambil jalur hukum atas kasus perselingkuhan Randy Sanas Autopingsan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sisi lain Ledi Nayuan tengah diganding kuasa hukumnya pada sampul thumbnail video tersebut. Bagaimana kebenaran klaim video ini setelah ditelusuri theme check fakta lini masa suara tidak mendapatkan bukti valid atau klaim yang menyebut Ledi Nayuan mengambil jalur hukum atas kasus perselingkuhan Randy dan Sanas. Alih-alih begitu, narator hanya menarasikan terkait Kamarudin Siman Juntak siap menjadi kuasa hukum Ledi Nayuan jika sewaktu-waktu harus membawa kasus perselingkuhan Randy dan Sanas ke jalur hukum. Artinya, sampai saat ini Ledi Nayuan belum mengambil jalur hukum atas kasus tersebut sehingga kebenaran dalam unggahan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hingga kini, video berdurasi 3 menit 23 detik telah ditonton sebanyak 244 kali tayangan. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan klaim yang menyebut Ledi Nayuan mengambil jalur hukum atas kasus perselingkuhan Randy dan Sanas hingga membuat istrinya JJ itu pingsan merupakan informasi keliru alias hoax. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!